Intro Seri tutorial deploy Django Python di shared hosting ini terbagi dalam 3 video, yaitu Pertama, adalah install Django di shared hosting dengan menggunakan feature atau fasilitas terminal di cPanel Selanjutkan dengan video kedua berisi bagaimana caranya install Django di shared hosting tanpa menggunakan terminal Yang terakhir dan video ketiga adalah install Django di lokal komputer untuk kemudian kita sinkronisasikan dengan Django yang telah sebelumnya kita install di hosting Dan pada akhirnya, kita akan sampai pada tujuan utama kita, yaitu deploy Django di shared hosting Untuk komputer, kita akan menggunakan komputer baik dengan sistem operasi Windows maupun Mac Nah sebelum itu, pertama-tama mari kita bedakan istilah install dengan deploy, karena istilah ini biasanya sering tertukar Install adalah setup sistem utama serta distribusi file-file pendukungnya Jadi, install Python Django berarti kita men-set sistem utama serta file-file pendukung framework Django itu secara as-is atau apa adanya Tanpa file atau skrip kerja kita Semua skrip dan file kerja sebaiknya kita buat di lokal komputer, bukan di hosting Karena bagaimanapun, kerja di komputer sendiri itu jauh lebih cepat dibanding bekerja di hosting Bila ada error atau kesalahan, juga lebih mudah men-trace dengan bantuan banyak tools seperti VS Code, WinMerge, dan sebagainya Setelah segala sesuatunya oke dan dicoba di localhost dengan run server juga sudah tampil, barulah kita lakukan deploy Itulah sebenarnya fungsi deploy Sekarang kita buka saja langsung hosting kita Di sini, saya menggunakan web server Apache dengan cPanel sebagai control panelnya Di dalam cPanel hosting saya ini, di dalamnya ada fasilitas Python dan Terminal Terminal adalah fasilitas di mana kita bisa mengetikan skrip dan komen Linux Karena sistem operasi di hosting ini adalah sistem operasi Linux Selain bisa memasukkan langsung komen-komen Linux di terminal Kita juga bisa memasukkannya secara remote melalui fasilitas SSH Nah, agar video ini tidak terlalu panjang, install Django lewat SSH tidak akan dibahas di video ini Pada prinsipnya, sama saja cara memasukkan langsung komen di terminal pada cPanel Dengan mengetikan komen secara remote menggunakan SSH Kita akan install Django Python di domain denotes.xyz Mari kita lihat sebentar ke file manager Denotes.xyz adalah add-on domain di domain utama saya Oleh karena itu, di sini letak file-file domain denotes.xyz yang akan bisa diakses publik Dari home, masuk ke publik HTML, lalu ke denotes.xyz Kita lihat isi folder denotes.xyz Hanya ada satu file, index.html Sebelumnya, saya sudah siapkan file HTML ini Isinya adalah ini This is denotes.xyz with normal access Sebuah file HTML yang sederhana Bila di browser kita panggil denotes.xyz Maka ini ya hasilnya Nah, ini adalah hasil request HTTP dari denotes.xyz Sebelum server kita install Python Kembali lagi ke cPanel Sekarang kita mulai install Python kita Klik menu Python Setelah masuk ke dashboard web application Python seperti ini Langsung saja klik create application Nah, ini adalah form yang harus kita isi Berupa parameter-parameter dan opsi-opsi untuk install Django Ada opsi pilihan untuk versi Python yang akan diinstall Ada application root, application URL, application startup file, dan application entry point Yang pertama kita lakukan disini adalah langsung ke application URL terlebih dahulu Karena disini bila kita memiliki lebih dari satu domain Kita biasanya sering lupa ke domain mana seharusnya kita install Python dan Django Akibatnya kita salah install di domain yang tidak seharusnya Di application URL ini kita pilih di domain mana kita akan install Python kita Saya akan pilih denotes.xyz Kemudian kita ke opsi versi Python Pilihlah opsi sesuai keperluan Di contoh ini kita dapat memilih menggunakan Python versi 3.5.9 Python 3.7.12 Atau 3.9.12 Versi Python lokal diusahakan sama dengan hosting Atau lebih rendah sedikit dari versi di hosting Kemudian kita isi input parameter untuk application root Isi sesuai hati Ini akan menjadi nama folder di luar public.html Jadi tidak akan bisa diakses public Ini juga akan menjadi nama folder di virtual environment Kita isi saja, misalkan test Django Cukup dua input form ini saja yang kita isikan Dua yang lainnya itu nanti akan diisi otomatis oleh sistem Bila sudah, maka kita bisa mulai install Tekan tombol create dan tunggu beberapa saat Kembali lagi ke cpanel Sekarang kita mulai install Python kita Klik menu Python Setelah masuk ke dashboard web application Python seperti ini Langsung saja klik create application Nah, ini adalah form yang harus kita isi Berupa parameter-parameter dan opsi-opsi untuk install Django Ada opsi pilihan untuk versi Python yang akan diinstall Ada application root, application URL, application startup file, dan application entry point Yang pertama kita lakukan disini adalah langsung ke application URL terlebih dahulu Karena disini, bila kita memiliki lebih dari satu domain Kita biasanya sering lupa ke domain mana seharusnya kita install Python dan Django Akibatnya kita salah install di domain yang tidak seharusnya Di application URL ini, kita pilih di domain mana kita akan install Python kita Saya akan pilih denotes.xgz Kemudian kita ke opsi versi Python Pilihlah opsi sesuai keperluan Di contoh ini, kita dapat memilih menggunakan Python versi 3.5.9 Python 3.7.12 Atau 3.9.12 Versi Python lokal diusahakan sama dengan hosting atau lebih rendah sedikit dari versi di hosting Kemudian kita isi input parameter untuk application root Isi sesuai hati Ini akan menjadi nama folder di luar public.html Jadi tidak akan bisa diakses public Ini juga akan menjadi nama folder di virtual environment Kita isi saja, misalkan test Django Cukup 2 input form ini saja yang kita isikan 2 yang lainnya itu nanti akan diisi otomatis oleh sistem Bila sudah, maka kita bisa mulai install Tekan tombol create dan tunggu beberapa saat Nah, selesai Mari kita lihat hasilnya Ketik di browser, di notice.xyz Kita telah berhasil menginstall Python Kita juga dapat langsung klik tombol open Hasilnya pun sama Di sini ada tombol stop app dan restore Jadi Python adalah add-on bagi web server Apache Dia tidak include seperti halnya PHP Di mana begitu Apache start, otomatis interpreter PHP juga sudah running di dalamnya Kita dapat menghentikan Python dan restart kembali dengan mudah Kita coba tekan tombol stop app Python sudah stop running Sekarang kita periksa kembali domain di notice.xyz Kita dapat kembali HTTP response berupa index.html Seperti sebelum Python di install Kita coba restart kembali Pythonnya Kita periksa Tekan lagi tombol open Kita akan melihat kembali bahwa Python telah running Bila masih belum berubah Coba buka setting browser rekan-rekan Clear browsing data Lalu reload kembali di notice.xyz Atau tekan kembali tombol open dari cpanel Seharusnya sekarang Python telah tampil kembali Nah sampai di sini jangan merasa cukup dulu atau puas Kita coba explore sedikit lebih dalam Untuk dapat pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi saat Python kita install Kita buka file manager kembali Nah kita lihat di dalam folder home Ada folder tambahan nih Test Django Ini tuh adalah folder root Kita lihat kembali parameter installasi Python kita Yang ini application root test Django Nah coba kita buka isi dari folder test Django Nah ini isinya Ada folder public Ya masih kosong kelihatan Kemudian folder temporarily yang hanya berisi satu file dan masih kosong Lalu ada dua file Satu file adalah file pencatat atau log untuk error Satu lagi file penting dan utama untuk Python File bernama passengerwsgi.py File passengerwsgi.py ini hanya untuk Python Tidak untuk Django Nanti setelah kita install Django File-nya tidak lagi diperlukan Coba kita lihat kembali di dashboard installasi Python di c-panel Passengerwsgi.py ini adalah application startup file dari Python Nah ini adalah file pertama yang dibaca dan diperiksa oleh sistem Python Mari lihat lebih jauh apa isi dari file passenger-wsgi.py ini Nah isinya tidak lain adalah bahasa Python yang telah kita kenal Baris paling atas Import operating system module dan system module Kemudian ada deklarasi function application Nah saya mau highlight disini dan kita tengok sebentar di dashboard installasi Python di c-panel Nah ini dia Application entry point Jadi saat pertama Python running pertama sekali akan diperiksa file passengerwsgi.py Kemudian eksekusi function application di dalam file passengerwsgi.py tersebut Kita dapat melakukan sedikit eksperimen dengan file passengerwsgi.py ini Sekaligus melatih pemahaman kita dalam bahasa Python Function application ini menjalankan perintah-perintah yang pada akhirnya akan mereturn sebuah variable Yaitu response Nah response ini tuh bukan apa-apa Bukan reserve port atau method Dia semata-mata hanyalah variable yang berisi join dari dua variable sebelumnya Yaitu message dan version Nah mengapa gak langsung aja message aja yang di return Ya mengapa enggak Ayo coba mari kita lakukan Delete variable version dan response Lalu ganti parameter response di dalam return Ganti dengan message Sekarang isi variable message kita rubah sesuka hati kita Nah misal kita ganti dengan kata-kata seperti ini This is python, not jango Lalu save Panggil kembali di notice.xyz di address baru web browser rekan-rekan Nah yes Lihat Sudah berubah Nah demi kemajuan pemahaman kita Jangan takut untuk melakukan eksperimen seperti ini Nah oke teman-teman developer sekalian Itu tadi adalah mengenai isi dari folder test django Yang di generate oleh sistem saat install python Masih ada dua folder lagi yang berubah setelah kita install python Yaitu folder di notice.xyz di dalam folder public.html Serta folder virtualenv di home directory Kita lihat dulu folder di notice.xyz di dalam folder public.html Nah ternyata di dalam folder ini sudah tambah satu file lagi Yaitu .htaccess .htaccess ini sebenarnya adalah file sistem dari web server Apache Saat install python File .htaccess ini ditambahkan ke folder domain untuk public.dynotest.xyz File .htaccess berisi konfigurasi server sekaligus filter pertama terhadap http request yang menuju folder di notice.xyz Kita coba buka dan lihat isinya Dan inilah konfigurasi dan filter akses httpnya Jadi akses http request terhadap dynotest.xyz atau www.dynotest.xyz Akan diarahkan ke konfigurasi passenger approot dan python Coba kita hapus konfigurasi-konfigurasi ini dan kita save Lalu lihat hasilnya Kita masukkan lagi http request dynotest.xyz Web akan memberi respon This is dynotest.xyz with normal access Kembali yang muncul adalah isi dari index.html seperti seolah-olah bahwa python tidak terinstall di domain ini Bila kita kembali lagi isi ht akses seperti semula Maka python kembali running normal Maka kesimpulannya adalah setelah kita install python di web server kita Maka python ini akan override folder domain public di notice.xyz Apapun file yang ada di dalam folder dynotest.xyz ini akan di bypass dilewati Tidak diproses Sistem server akan langsung memeriksa konfigurasi python Dan menjalankan function application di dalam folder passenger usgi.py Yang terakhir kita lihat perubahan di home directory Adalah adanya penambahan folder baru Yaitu virtualenv Singkatan dari virtual environment Aplikasi Django Jango memperlukan virtual environment Yaitu lingkungan yang berlaku seolah-olah seluruh file kerja dan script python dan jango terkait ada di lingkungan tersebut Saat mulai menginstall jango nanti kita akan lebih paham bagaimana perilaku virtual environment ini Nah ini folder virtualenv Nah ini folder virtualenv Folder-folder package python yang berisi modul-modul python Terlihat folder juga secara eksplisit menyatakan versi python yang terinstall Ini folder penyimpan file file Bin dan script python Lalu kita lihat ini adalah folder package package python Nantinya jango juga akan disimpan di folder package ini Jango adalah framework python yang sesungguhnya hanyalah modul dari python Nah semoga teman-teman devs paham dulu konsep-konsep dasar instalasi python di webserver Sampai disini Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke install jango Sekarang tiba saatnya kita install jango Ada dua cara kita dapat menginstall jango di cpanel Shared hosting Cara pertama yaitu dengan menggunakan fasilitas terminal Dan cara kedua tanpa menggunakan terminal Cara kedua akan kita bahas di video selanjutnya Sedangkan cara pertama akan kita bahas di video ini Kita kembali lagi ke dashboard instalasi python Dapat di bawah menu utama dashboard Ada bar dengan tulisan Enter to the virtual environment To enter to virtual environment Run the command Dan dilanjutkan oleh command script linux Kita klik sintaks ini Yang segera akan terkopi Untuk otomatis ke clipboard Dan akan muncul pop up Bertuliskan copy to clipboard Berarti command linux tersebut sudah tinggal kita pastekan ke terminal Selanjutnya kita buka feature terminal yang tersedia Atau dapat kita ketikan di search bar Setelah masuk ke terminal Setelah masuk ke terminal Selanjutnya kita klik kanan dan paste Comment yang kita copy paste ini sebelumnya terdiri dari dua comment Comment pertama adalah ini Ini adalah perintah untuk mengaktifkan virtual environment Seperti telah kita bahas sebelumnya Bahwa framework Django Python Memerlukan virtual environment Sebelum install Django dan package-package pendukungnya Virtual environment ini perlu diaktifkan terlebih dahulu Tujuannya agar flow instalasi dapat mengetahui folder dan file-file mana yang akan saling terconnect Setelah Django terinstall Maka virtual environment tidak perlu diaktifkan lagi Lalu comment kedua adalah ini Ini adalah sintaks comment untuk berpindah directory Jadi setelah virtual environment kita aktifkan Kita segera berpindah ke directory di mana folder kerja kita berada Kita enter saja Oke Nah akan muncul di paling kiri Test Django 3.7 dalam tanda kurung Ini adalah pertanda bahwa virtual environment test Django sudah aktif Lalu kita lihat Ini adalah directory kerja kita Test Django Saat kita tadi mengaktifkan virtual environment Kita menjalankan comment activate Ini adalah script python yang ada di folder bin Nah ini activate yang barisan kita jalankan Folder bin ini berisi perintah-perintah Atau script python untuk berbagai keperluan Jadi setelah aktif Maka di folder mana pun kita berada Kita dapat memanggil script di folder bin ini Kita menginstall Django menggunakan program pip ini Bila kita sudah ada di directory test Django Maka ketikkan perintah berikut Pip install Django Nah kita tunggu saja Sistem sedang menginstall Django Ting 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 Django sukses terinstall Successfully installed Django Kita lihat kembali ke file manager Untuk melihat apa yang terjadi setelah kita install Django Periksa dulu file kerja kita Test Django Gak ada yang berubah ya sama sekali Isi file passenger usg.py pun gak ada yang berubah Kemudian cek folder dinotes.xyz di dalam public html Jika tidak ada perubahan Masih seperti sebelum Django di install Terakhir tentu saja folder test Django di dalam folder virtual env Akan kita periksa juga Ternyata di folder bin ketambahan satu file Django admin Nah sebelum Django terinstall file ini tidak ada Script Django admin ini akan kita gunakan kemudian saat kita membuat project Django Di dalam folder site package yang terdapat di dalam folder lib Ternyata kita kini mendapatkan tambahan beberapa folder baru Di antaranya folder Django itu sendiri Nah kita lihat disini bahwa Django diletakkan setara dengan package atau modul-modul lainnya Nah sampai di tahap ini Install Django python di web hosting sudah selesai Framework Django sudah siap di hosting kita Yah, kami tahu bahwa di banyak tutorial di web maupun di channel-channel youtube lain Bahwa menginstall Django di shared hosting tidak selesai sampai sini Tapi dilanjutkan dengan start project Dilanjutkan sampai membuat kerangka atau skeleton project Hal tersebut juga bisa dilakukan Di bagian akhir dari serial tutorial ini Akan saya tunjukkan bagaimana menginstall Django hingga tahap project di hosting Ikuti terus serial video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati